Intro Semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tips jualan online Untuk jualan online sendiri kalian bebas pilih medsos yang bisa kalian pakai Aku mau kasih tau gimana caranya mencari supplier tangan pertama Untuk jualan online Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh banget simak video berikut ini Dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama aku mau kasih info dulu nih ke kalian Untuk supplier tangan pertama kalian bisa cari di marketplace Contohnya bisa Shopee, bisa Tokopedia, bisa Lazada Sekarang juga bahkan ada TikTok ya guys Sekarang tuh banyak banget platform yang bisa mendukung kalian untuk jualan online Tanpa bingung kalian ngambil barang dari mana Nah untuk contoh aku kasih tau di Shopee Dan aku juga sering banget ngambil barang dari Shopee Karena kenapa? Pertama aplikasi Shopee itu mudah banget digunakan untuk pemula Terus yang kedua, yang kedua kita bisa dengan mudah melihat produk atau review dari orang-orang Di aplikasi Shopee ini Terus yang ketiga, kita kayak bisa melihat Oh toko ini tuh terpercaya Kalau misalkan mau order banyak Atau misalkan kita mau langganan Kalian bisa melihat histori atau penilaian dari si toko tersebut Nah sini aku bakalan kasih tau gimana caranya mencari supplier tangan Pertama di Shopee Untuk produk yang kalian mau jual Kalian harus tentuin dulu Mau diranah apa nih atau mau di kategori apa Mau jualan baju kah, mau jualan make up Atau misalkan mau jualan peralatan rumah tangga Mau jualan peralatan ibu dan bayi Bebas Kalian bisa pilih cara pilihnya dimana Disini Disini banyak banget ya untuk produk-produk yang dijual Kita klik aja misalnya nih Lihat semua Untuk lihat semua nih Kalian bisa lihat ada Shopee Mall Ada Shopee Supermarket Ada Electronic Ada Fashion Ada Shopee Mom Dan lain-lain Kalian bisa pilih disana Kalau misalkan untuk kategori ya Tapi kalian juga bisa langsung pilih di branda ini Di branda ini tuh kayak bakalan muncul produk-produk yang memang best seller Penjualannya ribuan Dan juga dia tuh kayak tokonya tuh udah star seller udah oke gitu Nah kalian bisa pilih-pilih dan cross check disini ya temen-temen semua Aku mau kasih contoh misal nih Aku mau jualan di ranah kosmetik Atau misalkan kayak body serum dan lain-lain Kebetulan ini muncul body serum hair boris Nih kalian bisa lihat disini tuh harganya Cuman 16 ribu sampai 17 ribuan Kalian kayak bisa jualin paket bundling gitu loh Kayak misalnya nih 60 ribu dapet 3 Kalau misalkan kalian jual 60 ribu tuh masih dapet untung gitu loh ya kan Soalnya kalian kan beli cuman sekitar di 16 ribu sampai 17 ribuan lah ya Dan untuk melihat bahwa tokonya itu terpercaya gak sih Takut banget nih ditipu atau misalkan takut banget nih gak sesuai gitu ya kan Kalian bisa lihat di penilaiannya guys nih Penilaiannya di klik aja Disini banyak banget histori-histori dari si pembeli Jadi dari mulai bintang 1 misalnya dari komentar jelek sampai komentar bagus banget Kalian bisa cek Misalnya nih bintangnya kalian mau cek yang bintang berapa Bintang 5 atau misalkan yang bintangnya 4 ada disini lengkap Tapi kalian bisa lihat disini bintang 5 yang paling banyak ya Jadi itu tuh udah termasuk oke banget ini produk Karena yang bintang 5-nya aja udah 3,9 ribu guys Sedangkan yang bintang 1 cuman 32 orang Oke lah itu bisa dinilai sendiri Berarti ini udah oke banget nih toko Udah star seller Kemudian bintang 5-nya juga sudah oke banget Berarti review dari banyak orang tuh oke ya Untuk histori penilaian kan bisa lihat tuh ya Scroll-scroll terus aja sampai kalian percaya Sampai kalian tuh bener-bener Oh oke nih ini bagus deh untuk dijadikan seller gitu Atau ini bagus deh untuk dijadikan supplier jualan aku misal Kayak gitu ya Nah seperti itu contohnya guys untuk mencari supplier tangan pertama Atau misalkan ah gue mau cari harga yang lebih murah lagi Tinggal scroll ke bawah Nih ketika kalian ngeklik misalnya nih di atas ini kan kalian udah lihat ya Disini ada body serum Ketika kalian scroll ke bawah itu bakalan muncul body serum-body serum Dari hair boris yang lain dengan berbagai harga Ya tuh ada yang Rp16.900 Ada yang Rp15.100 Kalian bisa banget pilih yang mana yang menurut kalian tuh harganya oke banget Yang mana yang menurut kalian tuh bisa dijual kembali guys ya Seperti itu caranya Jadi pokoknya tuh kalian harus bener-bener lihat penilaiannya Itu untuk kosmetik atau misalnya kayak untuk kecantikan-kecantikan lah ya Kayak gitu Tapi berbeda dengan baju-bajuan kayak gitu Kalian harus bener-bener lihat ukuran Kemudian warna Kemudian kayak bahannya apa gitu ya kan Contoh deh kita scroll lagi Kita mau lihat Misal nih mau nyari supplier tentang baju ya Misal kalian mau cari supplier kemeja Kemejanya kemeja wanita atau kemeja laki-laki gitu ya kan Coba kita kemeja wanita ya Nih penilaiannya Rp4.700 boleh lah ya Kecuali di bawah Rp4.700 itu biasanya jelek Nah atau misalkan yang ini Rp4.700 juga Kita lihat yang Rp4.800 lah ya Nih Rp4.800 Harga dia punya cuma Rp49.000 Atau dibuletin aja daya Rp50.000 Nih untuk melihat bahwa Misalkan nih kemeja ini kan keterangannya Kemeja wanita oversize linen Berarti kan bahannya linen ya Scroll-scroll ke bawah Lihat dong Lingkar dadanya berapa Panjang baju berapa Karena ini bakalan kalian infokan ke customer Atau bakalan kalian infokan pada saat posting produk Ya kan Jadi kalian harus apa? Lingkar dada berapa? Ukurannya berapa? Ya seperti itu Kalau untuk baju-bajuan Dan jangan lupa Bahan yang paling penting Karena biasanya customer tuh nanya bahannya apa nih Gitu ya kan Seperti itu Next lagi Mau scroll-scroll lagi Lihat bintangnya Atau misalkan lihat Komen-komen dari pembeli Apakah bagus atau enggak Rata-rata sih bagus ya Kalian bisa lihat deh Tuh ya Nah seperti itu ya Salah satu contoh Kalau misalkan kalian mau menjual Produk fashion di ranah kemeja Pokoknya tuh kalian harus teliti banget Dari mulai bahan Kemudian ukurannya Kemudian penilaian dari si pembeli Dan pastinya Kalian harus cari range harga Yang menurut kalian tuh murah Yang bisa dijual kembali Karena biasanya tuh kayak Orang juga pada pinter kan Mereka tuh pengen harga murah Tapi kualitas oke banget Gitu ya kan Jadi kalian bisa pilih-pilih produk Yang menurut kalian tuh harganya lumayan murah Gitu Oke guys itu dia Cara memilih supplier Untuk jualan online Di marketplace Shopee Kalau misalkan kalian mau cari supplier Di TikTok boleh Di Lazada juga boleh Sekarang tuh banyak banget Marketplace yang bisa jadi Alternatif buat kalian Kalau misalkan mau jualan online Oke guys itu dia Salah satu contoh Untuk mencari supplier di Shopee Sebenernya di platform lain juga sama ya Kalau mau cari supplier Kita lihat dulu tokonya Penilaian produknya Dan lain-lain Jangan sampai kalian jual produk Yang penilaiannya orang pun Gak ada gitu Belum pernah Belum pernah ada yang beli Jangan sampai begitu Karena kita gak tau Itu produk bagus atau tidak Oke guys itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye 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 Bye-bye